Oke teman-teman di video ini kita buat kurang anggota jadi kita disini fokus ke membuat apanya ya pencarian di tabel ini karena pencarian itu kita butuhkan nanti datanya ada banyak ya teman-teman datang buatannya beda dengan data kategori ini enggak terlalu banyak rak energi ya itu enggak banyak datanya jadi kita nanti untuk mencari data perlu disini ada di sini kita gunakan data tabel yang ada yang berasal dari template-nya sini data tabel ya Nah di sini ada pencarian ya teman-teman nah ini ada pencarian ya sini kita bisa lakukan pencarian nanti disitu nah disini teman-teman perlu klik kanan view back source ya Oke nah kita ambil plugin data tabelnya ya Nah di di sini ambil data tabel yang di-desk kita timpah kita taruh divi template-admin ya Nah paling atas kita taruh paling atas di sini nah teman-teman lihat posisinya ya berarti dibawah font awesome di bawah font awesome ya nih on awesome ya di bawah penawasan ya teman-teman Oh ya bawah ini aja oke nah ini terus teman-teman tambahkan ini eh oke oke tambahkan kita perbaiki alokasi file-nya agar terbaca ya nah oke oke terus kita balik Scroll paling bawah nah ini data tabel plugin ini ada banyak ya teman-teman nah ini ambil semuanya data tabel dan plugin nya oke kopas aja terus taruh di paling bawahnya juga ya nah disini setelah bootstrap 4 bootstrap 4 ya ya setelah bootstrap 4 ini masih setelah ini ya oke terus alokasinya kita perbaiki ctrl c eh terlalu banyak ctrl c ini lokasinya kita perbaiki eh salah ha ctrl c ini saya seleksi dulu semuanya ctrl v oke udah terus bukan itu aja ya teman-teman apa yang kurang rasanya lagi ya eh jQuery nya udah oke udah udah ini scriptnya ya pek scriptnya oke teman-teman kita tambahkan setelah demo ya demo kita udah hapus ya demo tuh nanti ada muncul notif ya saat halaman template kita buka di paling bawah ya nah oke nih ya teman-teman ini terus kita lihat dulu nah sekarang kita mau tambahkan ya kita harus mencontoh ke data tabel yang sudah ada data tabel with minimal data tabel with minimal ini tabel-tabel example ya ini ambil ganti dengan yang ada di tabel kita ya kita ada di indeks ya di indeks anggota ya di indeks anggota ya di indeks anggota ini tabelnya oke ini tabelnya t oke ganti dengan ini ya oke terus tehit kemudian date body ini tebati kita ada tebati udah pake ya oke refresh nah ini udah ya teman-teman ini udah bisa terus eh oke ini udah ada pegnya tapi kita butuh ini ya untuk example dua eh di sini di template ya di template anggota FI template admin nah paginya kita turukan kemudian eh searchingnya kita turukan juga weh ya nah ini untuk example dua ya karena kita pake example dua best nah ini pencariannya kita turukan berarti bisa nanti start ini oke nah bisa ya nah oke nah ini ya teman-teman yang bagian ID ini example dua kita pake example dua terus eh lanjut kemudian 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 in auto width responsive bagging length change nya kita turunkan true ini untuk mengaktifkan ini ya teman-teman oke terus eh apa lagi ya nah kita lihat di sini ya responsif responsif itu kita true ini auto width ini bisa diturukan juga auto width coba kita turunkan apa efeknya nah oke nah ini ya efeknya ada tanda ini ya ada tanda ini oke terus terus udah true semua nah kemudian teman-teman oke itu aja ya teman-teman ini untuk exportnya ya bisa di export ya bagi teman-teman ingin menggunakan export ya datanya atau bisa di print aja langsung ya ya apakah data ini bisa kita munculkan ya nah coba kita tampilkan apakah muncul atau enggak ya pas aja ini pas tegonya oke kita refresh oke enggak enggak bisa ya teman-teman enggak bisa muncul ya oke kita samakan dengan auto width length change-nya dipals length change-nya dipals length change-nya dipals ya length change-nya dipals ya oke ini kita trukan lagi oke saya coba refresh coba kita pakai example 1 ya teman-teman di sini model eh di mana dia di index ya nah ini kita pakai example 1 id-nya coba kita pakai example 1 nah ini dia ada ininya ya nomor nis nama foto ini bisa kita hilangkan ya terus kita coba tampilkan di bagian ptemplate admin nah kita kita aktifkan pegging-nya ya pegging ini pegging-nya coba kita tambahkan oke apakah muncul pegging-nya atau enggak oke muncul ya pencariannya juga bisa seperti ini oke terus apa lagi ya searching ya searching length change-nya coba kita trukan oke coba kita trukan muncul ya muncul ini untuk opas semuanya ini untuk ekspor-ekspor ya terus apa lagi oh length change-nya eh pegging length change-nya so oke udah oke udah ya jadi ini untuk bagian yang example 1 dengan example 2 ya kita pakai example 1 ini bisa kita modifikasi auto which need true oke true oke teman-teman nah udah bisa ya oke nanti kita bisa print langsung nah tapi fotonya nggak muncul ya fotonya nggak muncul kalau di print nggak nggak bisa dia langsung print foto disini kalau pdf kalau pdf kita lihat hasilnya oke nggak juga nah export excel ini bisa kita export dalam excel nah ini teman-teman sesuai kan aja ya ini kelemahannya kita nggak bisa meng-export fotonya gitu aja sih kalau teman-teman pakai tambahkan ini ya berarti kolom visibility-nya misalnya foto exchange itu dinonaktifkan ya nah baru bisa teman-teman lakukan print misalnya nah langsung ke print ya jadi itu ya teman-teman nggak bisa ini menyesuaikan dari template-nya nah oke itu aja ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya jadi video berikutnya kita menambahkan data ya bye-bye